Halo sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya ilham di channel auto pedal ajbms oke di proyek pembahasan kali ini saya akan berbagi informasi ya bagaimana cara cek AVR ini bermasalah atau tidak karena AVR ini juga bisa membingungkan ya jadi bertanya-tanya apakah AVR ini rusak atau tidak ya apakah kita harus membeli dulu atau kita cek dulu nah cara ceknya itu bagaimana gitu ya kan nah yang biasa saya lakukan itu ada 3 metode nah disini di pembahasan ini kita akan bahas dulu metode pertama yang biasa saya lakukan yang mudah-mudahan bisa sobat simak dengan baik dan bisa sobat simpulkan metode mana yang sobat bisa lakukan karena bisa disesuaikan juga dengan alat yang harus dipersiapkan mudahnya itu menggunakan metode apa oke metode pertama itu saya biasa menggunakan dioda 6 ampere dan kemudian saya menggunakan kapasitor nah ini kapasitor spesifikasinya 35UF atau mikro farad dan 450VAC kapasitor ini saya ambil dari kompresor listrik jika sobat ada alhamdulillah dan jika tidak ada ya sobat wajib membelinya oke untuk cara jadi begini ya yang harus sobat siapkan untuk di metode pertama itu kapasitor dan kemudian dioda 6 ampere nah kapasitornya ini 35UF 450VAC dan kemudian dioda ini dipasangkan ke karbon beras nah kemudian si kapasitor ini dipasangkan ke soket AVR di kabel warna yang kembar misalnya biru 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 yang dua dua warna biru disitu sobat colokkan saja ya nah nanti prakteknya akan saya tunjukkan di videonya agar sobat semua juga bisa paham dan mengerti ya oke ya untuk metode pertama itu menggunakan dua alat dioda dan kapasitor oke untuk prakteknya itu bisa lihat video yang ini oke untuk skema rangkaian kalian bisa lihat pada gambar yang sudah saya buat ini oke skema rangkaian metode cek pertama seperti ini sob pada bagian beras kita pasang dioda posisinya seperti ini oke beras itu posisinya terpasang disini atau letaknya disini jika kita akan melakukan metode cek pertama dan akan memasang diodanya kita harus melepas beras kalian juga harus siapkan kunci T8 atau obeng positif untuk melepasnya dan melepasnya harus hati-hati nah pada aktual fisiknya seperti ini ada garis warna silver pemasangan usahakan jangan terbalik garis warna silver ini konek ke positif terminal brush dan kemudian konek ke bagian negatif brush nah seperti ini contoh aktual pemasangannya oke kemudian pada kapasitor dua kabel ini akan kita sambungkan ke kabel soket AVR-nya pada soket AVR ini ada dua warna kabel kembar yaitu biru dan biru nah kabel inilah yang akan kita sambung ke kapasitor nah ini contoh pemasangan aktual yang saya lakukan pembuktian oke pembuktiannya seperti ini sob kalian hanya perlu hidupkan mesin dan beri nada gas tinggi pada mesin kemudian juga siapkan gerinda untuk pembuktian ceknya metode ini tidak akan bekerja jika mesin hanya idle atau langsam oke lihat videonya oke sahabat semua instalasi komponen pada percobaan pertama menggunakan kapasitor dan dioda sudah terpasang dan saya akan mencoba menghidupkannya apakah tanpa AVR dengan menggunakan alat ini mesin genset bisa mengeluarkan arus listrik nah saya akan menggunakan mesin gerinda untuk memastikan listriknya itu keluar atau tidak oke akan saya coba tes nyala untuk gerinda sudah terpasang dan terkoneksi dengan soket genset kemudian akan saya on nah ketika mesin hidup gerinda akan memberikan tanda bahwasannya ada arus listrik oke saya akan engkol terkoneksi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton